assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memperbaiki notebook ya ini Lenovo untuk serinya itu S20 disini tulisannya untuk seri lengkapnya ada di belakang S20 strip 30 ini dia Lenovo S20 30 untuk model namenya yang 20421 kasusnya itu kalau enggak salah mati total jadi dinyalakan nggak bisa kita coba colokan saja kita coba ces ketika ces dicolokan itu enggak ada tanda-tanda kehidupan ya di sini lednya mati kita coba tes dulu untuk chestnya ya yang pertama kita yang harus dicak itu chest chestnya kita cek ada tegangan atau tidak untuk chest Lenovo ini modelnya tiga ya tiga jalur ada jarum ada jarumnya di tengah jadi yang kita atas itu min atau ini negatif kita colokan ke sini ya kita sambungan ke sini kemudian yang plus itu bukan yang di jarumnya tapi yang dipinggir jadi di dalam tapi ada yang dipinggiran teman-teman di sini muncul 20 voltnya ya 20 volt berarti chestnya normal untuk yang jarumnya yang tengah kita coba untuk yang jarumnya nggak muncul tegangan oke untuk chestnya normal ya muncul 20 volt sekarang berarti yang rusak itu laptopnya atau notebooknya ya jadi nanti ini mau saya bungkal dulu untuk cek lebih lanjut karena itu buat kalian yang penasaran cara memperbaikinya silahkan simak terus videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi tadi belum sempat saya bongkar baru tak lepas baterainya ya kemudian saya coba lagi ini hiseng-hiseng coba lagi untuk colokan chestnya kemudian pencet number power ternyata bisa nyala berarti kemungkinan baterainya yang mengalami kerusakan ya nanti kita coba lagi ini tak matikan dulu coba dinyalakan coba dinyalakan menggunakan baterainya oke sekarang coba untuk menggunakan baterainya ya kepas dulu chestnya kemudian pasang baterainya kemudian coba di colokan lagi ini indikatornya nyala teman-teman langsung nyala indikatornya nyala kemudian coba pencet pencet tambal power pencet tambal power juga nyala ini kasusnya cukup aneh ya jadi belum sampai saya bongkar baru baterainya dilepas kemudian dipasang lagi bisa jadi untuk kerusakan pastinya belum tahu dimana kalau misal baterainya yang rusak itu harusnya ketika dipasang itu dia nggak mau nyala lagi teman-teman disini keterangannya warna putih ya untuk indikator baterainya nggak tahu ngecas atau enggak kemudian posisi baterainya berapa persen kita coba lihat disini nanti terima kasih oke ini masih loading ya tidak muncul kita coba cek untuk status baterainya walaikumsalam disini baterainya bisa ngecas keterangannya 51 menit untuk full masih belum keluar indikatornya ya berapa persen oh 69 persen disini 69 persen coba saya cabut ya bismillahirrahmanirrahim bisa teman-teman bisa bisa tanpa menggunakan jazz baterainya masih normal berarti kita coba colokkan lagi nah disini ngecas lagi ya jadi nggak tahu kerusakannya dimana cuma seperti itu aja kemudian bisa nyala jadi mungkin buat teman-teman yang mengalami ini kasus mati total ya nggak bisa dinyalakan coba lepas baterainya kemudian colokkan chest tanpa menggunakan baterai bisa nyala atau enggak kalau semisal bisa nyala kemungkinan baterainya kemudian baru dicoba dinyalakan menggunakan baterai kalau semisal bisa juga seperti yang saya alami ini berarti kemungkinan itu ada listrik statis yang masih stuck di bagian IC powernya itu jadi kayak minta di buang dulu listrik statisnya dengan cara itu melepas sumber daya listriknya yaitu baterai karena baterai disitu kan masih ada tegangan atau strumnya ya atau muatannya jadi kalau belum dilepas kayak masih stuck di dalam IC powernya jadi harus dilepas dulu untuk mancing ya biar netral lagi kemudian baru dicolokkan kembali mungkin secara teorinya seperti itu teman-teman tetapi untuk kenyataannya atau yang saya alami ini kasusnya seperti apa saya tidak bisa memastikan secara pasti ya memang seperti itu kasusnya atau memang ada kerusakan di motherboardnya mungkin tahunya ada kerusakan di motherboardnya atau enggak setelah kita mencoba untuk memakai laptop ini jangka panjang ya ke depannya masih rusak lagi atau enggak oke jadi ini udah nyala jadi nggak jadi saya bongkar mungkin videonya sekian dulu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati